selamat pagi sahabat pos belitung bersama kembali bersama saya Brin Bimantoro saat ini kita sedang menyaksikan pengetesan rapid antigen bagi para padagang pasar di pasar lepat kajang manggar ibu, izin bu, dari lo udah test rapid antigen bu ya awalnya ibu, narkto ngapung? takut, abisnya dibilang katanya nyampe tenggorokan jadi takut ternyata? ya gak apa-apa juga gak takut gue tadi? gak gak takut iya nama siapa bu? muliati tinggal dimana bu? burung mandi alih, 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 alih. pengetesan rapid test antigen ini sebagai upaya pencegahan dari dinas kesehatan untuk para padagang yang sering berkontak dengan orang-orang dengan tempat publik sudah ada beberapa pedagang dan orang yang di swipe antigen dan menunjukkan hasil negatif untuk melakukan tes swab antigen di pasar ini eee para padagang dan juga pembeli bisa untuk melakukan tes swab antigen di di pasar ini Pak Rory panggilan kepada Pak Rory Thank you, thank you Thank you Pak Kenan ada ke Pak Kenan? Dua dari SMK eee pengetesan swab antigen ini dilatar belakangi karena kabarnya ada dua pedagang yang terkonfirmasi positif COVID-19 namun kabar ini akan segera kami konfirmasi dan masyarakat atau teman-teman bisa mendapatkan informasi validnya ketika nanti sudah eee eee di upload di website posbelitung.co Kami akan berusaha menyajikan informasi yang valid dan tidak berdasarkan rumor namun yang pasti bahwa rapid test antigen ini adalah upaya pencegahan kita tracking kita untuk pencegahan penyebaran transmisi lokal COVID-19 di Belitung Timur Mohon kerjasamanya untuk memastikan diri anda bebas dari COVID-19 karena di pasar maga ini perlu kami sampaikan sudah terjadi sudah ada yang terkonfirmasi COVID-19 jadi mohon kerjasamanya untuk sebenarnya memastikan diri anda sehat jangan takut cuma dites aja bapak ibu ibu mohon kerjasamanya bagi yang belum segera karena dari sekian jumlah pedagang kita baru 17 orang yang melakukan rapid test yang lainnya segera ditunggu bagi yang belum akan segera melakukan rapid test antigen sekalian kami beritahukan bahwa besok sekitar jam 9 pagi di pasar maga ini tepatnya di depan kantor OPT pengelola pasar besok akan dilaksanakan vaksinasi bagi yang sudah mengumpulkan KTP dan memberitahukan kesiapan agar mempersiapkan diri pertama mempersiapkan kesehatan jangan lupa nanti besok bawa KTP sudah ada sekitar hampir 20 para pedagang yang melaksanakan tes swab antigen di pasar manggar ini di pasar manggar pastikan bawa KTP bang izin bang wawancara syait bang abang nama siapa bang? marlan marlan nah tadi lo udah bang ya yang pertama kali ya iya yang pertama kali ya nah itu awalnya abang takut gak bang? takut kenapa takut bang? ekstrim aja gitu lah pas kamu kali ini bang? pertama kali apa hasilnya alhamdulillah? negatif iya pesan bang untuk pedagang dan masyarakat lainnya bang? ya supaya memper.. 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 apa? memper.. memper.. protokol kesehatan bang? oke biar gak ini bangnya pecewaan biar nyaman sama nyaman kan? marlan tadi bang? ha? marlan tadi bang? kasih bang? kami akan melakukan penutupan pasang nah tuh kalau misalnya teman-teman akan bertindak tegas jika covid sudah menyebar sangat banyak disini kami akan melakukan penutupan pasar untuk keselamatan orang-orang lain ya baru saja teman-teman mendengarkan pastikan diri anda sehat untuk bertagang disini mendengarkan naun semen dari petugas dinas kesehatan bahwa di pasar ini terdapat sekitar dua orang yang termasum masih positif covid-19 jika para pedagang tidak kooperatif maka dinas kesehatan akan bertindak tegas sampai ke penutupan pasar ini hasil yang sudah keluar Kak Marlan negatif Kak Beli negatif Kojali negatif Bu Sunyati negatif Kak Iskandar negatif Bu Marita negatif Kak Mama negatif Pak Alpian negatif Pak Gimanjar negatif Pak Erie negatif Pak Erie negatif Pak Yulita negatif Bu Yulita negatif Mulyati negatif Bupati parti negatif Pak Amran negatif Pak Amran negatif Pak Asmi negatif Ya dari hampir 20 Sweb antigen yang Diteskan kepada para pedagang Bahwa hasilnya Negatif COVID-19 Baik teman-teman Cukup sekian dulu live Post belitung kita Nanti Akan Atau simak berita selengkapnya Di postbelitung.co Sampai jumpa